selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai benarkah prediabetes bisa jadi diabetes dalam 10 tahun silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan Nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini prediabetes adalah kondisi pradiagnosis dan kamu wajib menganggap kondisi ini sebagai tanda peringatan serangan diabetes kelak prediabetes biasanya ditandai dengan kadar gula darah yang kerap kali lebih tinggi dari batas normal namun tidak cukup tinggi untuk disebut diabetes prediabetes merupakan indikasi bahwa kondisi tersebut dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2 apabila tidak segera melakukan perubahan gaya hidup dalam beberapa waktu kedepan kabar baiknya ada kemungkinan besar untuk menjaga prediabetes berkembang menjadi diabetes tipe dua kamu dapat mulai untuk mengonsumsi makanan yang rendah gula serta berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat menjadi orang yang aktif berolahraga atau sering melakukan aktivitas fisik juga signifikan membantu mengembalikan kadar glukosa dalam darah kekisaran normal penyebab dan faktor risiko prediabetes prediabetes berkembang ketika tubuh kamu mulai mengalami kesulitan menggunakan hormon insulin insulin diperlukan untuk mengangkut glukosa ke dalam sel melalui aliran darah pada kondisi prediabetes tubuh tidak memiliki cukup insulin atau tidak mampu menggunakannya dengan baik kondisi ini disebut resistensi insulin jika tubuh tidak memiliki cukup insulin atau jika kamu mengalami resistensi insulin artinya kamu memiliki terlalu banyak glukosa dalam darah para peneliti tidak yakin apa sebenarnya yang menyebabkan proses insulin menjadi kacau pada sebagian orang ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang mengalami prediabetes faktor risikonya hampir sama dengan pengembangan diabetes tipe dua yaitu berat badan berlebih mereka yang mengalami kelebihan berat badan berisiko mengalami prediabetes terutama jika kamu memiliki banyak lemak perut sel-sel lemak ekstra menyebabkan tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin kurangnya aktivitas fisik hal ini seringkali berkaitan dengan kelebihan berat badan jika kamu tidak dapat aktif secara fisik kamu akan lebih mungkin mengembangkan prediabetes riwayat keluarga prediabetes juga disebabkan oleh faktor keturunan jika seseorang dalam keluarga terdekat memiliki kondisi ini maka kemungkinan besar prediabetes juga akan menyerang kamu kelak usia semakin usia bertambah maka semakin berisiko terkena prediabetes pada usia 45 tahun risiko mulai meningkat dan setelah usia 65 tahun risiko meningkat secara eksponensial gestational diabetes jika kamu menderita diabetes saat hamil maka ini meningkatkan risiko untuk mengembangkan prediabetes di kemudian hari masalah kesehatan lainnya tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe dua gejala prediabetes diabetes berkembang bertahap jadi ketika kamu berada di tahap prediabetes biasanya kamu tidak mengalami atau merasakan gejala sama sekali namun kamu tetap harus waspada terhadap gejala prediabetes diantaranya adalah sering merasa lapar berat badan turun meski lebih sering makan lebih haus dari biasanya lebih sering ke toilet untuk berkemih cepat merasa lelah semua itu adalah gejala khas yang terkait dengan diabetes jadi jika kamu berada di tahap awal diabetes kamu mungkin dapat merasakan beberapa gejalanya pengobatan prediabetes jika kamu mulai merasa gejala prediabetes sebaiknya segera lakukan pengobatan agar prediabetes tidak berubah menjadi diabetes perawatan pertama biasanya dengan mengubah gaya hidup termasuk mengubah pola makan dan berolah raga secara teratur dua perubahan gaya hidup tersebut membantu mengatur dan menghilangkan prediabetes selain itu jika hasil tes gula darah berada dalam tingkat yang cukup tinggi namun belum cukup untuk disebut sebagai diabetes kamu membutuhkan obat-obatan untuk mengendalikan kadar insulin salah satu obat umum prediabetes adalah metformin yang dapat kamu minum sesuai petunjuk dokter demikian tadi pembahasan mengenai benarkah prediabetes bisa jadi diabetes dalam 10 tahun persembahan dari channel hidup sehat alami sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati